Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini berbagi informasi ya Dari media online Democracy News Dengan judul Ya astaga Remaja di Kalsel meninggal usai Dirasia polisi Disuruh dorong motor 6 km Simak kronologi selengkapnya kawan Remaja berinisial MAA 24 tahun di Banjarbaru Kalimantan Selatan Meninggal dunia saat mendorong Sepeda motornya ke kantor polisi Sejauh 6 km Korban sebelumnya Terjaring rasia balap liar Dan diminta polisi mendorong motor Mendorong motor Terkurang lebih sekitar 6 km Ujar Kapolres Banjarbaru AKB PEDO di Harsak Kusuma Selasa 14 Maret 2023 Dia mengatakan MAA terjaring rasia balap liar Di kawasan kantor gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Jumat 10 Maret 2023 Karena jumlah pelanggar saat itu Membluda Polisi meminta pemilik kendaraan Mendorong motornya Menuju Polres Karena jumlah sepeda motor Yang diamankan sangat banyak Pada saat itu Kita tidak bisa melaksanakan Pengangkutan langsung semuanya Dan kita laksanakan Untuk mendorong sepeda motor Pelan-pelan Sambil menunggu Giliran mobil pengangkutan Ujar AKB PEDO di Harsak Kusuma Saat mendorong motor itulah MAA tiba-tiba terjatuh Dan meninggal dunia AKB PEDO di mengaku Korban telah dibawa Ke rumah sakit Untuk visum Kita tidak mengetahui Aktivitas yang dilakukan Sebelumnya Seperti apa Untuk korban juga Sudah dilakukan visum Yang disaksikan langsung Oleh ibu kandung korban Dan beberapa keluarga korban Katanya Kapolres menjelaskan Aksi dorong motor Yang dilakukan Para pembalap liar Dilakukan Sesei prosedur Dia mengatuhkan Hal itu Tanpa paksaan Saat penorongan Kederaan tersebut Kita juga melaksanakan Istirahat Sampai beberapa Kali Sambil menunggu Yang ketinggalan Dan saat istirahat Kita juga Memberikan minuman Air mineral Gelas Kepada mereka Dan ada juga Anggota yang ikut Membantu Mendorong Kendaraan mereka Dan untuk Adik-adik perempuan Dan mereka Yang kelelahan Kita bantu Anggota Duluang Kepolres Dengan Menggunakan Kendaraan Bebernya Nah Demikian kawan Informasi Terkait ya Bersama aja Nah ini ada Beberapa hal yang penting Saya sedikit Anggap bicara kawan Seharusnya ini Tidak ya Seharusnya ini Tidak harus terjadi Ya Karena Apalagi Mendorong motor 6 kilo Itu kan jauh 6 kilo itu Mendorong motor Ya Kan bisa saja Ya Silahkan naik motor Pelan-pelan Dikawal Kalau mendorong motor Sampai 6 kilo Apalagi ini Adalah Sifatnya Warga biasa Yang bisa jadi Tidak semuanya Fisiknya bagus Ya mungkin Ada lagi sakit Ya Akhirnya terjadi Hal yang seperti ini Ini harus jadi evaluasi Ya Harusnya menunggu saja Ini harus jadi evaluasi Karena Sampai korban Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Saya secara pribadi Mengucapkan selamat berduka Kepada Yang mendalui kita Yang korban Semoga segala Amal kebaikannya Diterima oleh Allah Dan yang pulih Segala dosa-dosanya Dan keluarga Dan ditinggalkannya Bisa sabar Dan tegar Yang jelas Kita akan lihat Seperti apa Prosesnya Kedepan ini Yang ketiga Kepada saudara-saudaraku Khususnya ada Di remaja Ya Kalau memang Balap liar itu Dilarang Jangan lakukan Karena Pasti Tujuannya Sangat baik Kenapa Remaja-remaja ini Dilarang Untuk balap liar Ya Di antara Kebaikan-kebaikannya Adalah Agar kalian itu Tidak Cederah Tidak luka Celaka Karena masa depan Kalian masih panjang Coba Ada Dekan-dekan Remaja ya Yang masih remaja Kecelakaan Masa depannya itu Sudah Ya Kurang mulus Dengan Teman-temannya ya Contoh Kalian Moda Starteni Atau Polri Itu kan Dilihat Di situ Fisiknya Nah Kalau cacat Enggak bisa Ini masa depan Jadi Ya Ini juga Saya hanya bisa Berpesang Kepada adik-adik Remaja Yang masih Suka Balapan liar Berhenti lah Karena Tidak Sebenarnya itu Tidak terlalu banyak Untungnya Yang banyak itu Malah ruginya Kalau memang Di sana Tidak ada Tempat Balap-palap Ya Usulkan Kepemda Usulkan Kepemda Agar dibuatkan Sarana olahraga Memang yang Profesional Untuk Balap Jadi itu Yang pertama Kalau balap liar Bisa terjadi Kecelakaan Yang kedua Bisa jadi Di wilayah Balap liar itu Ada yang Terganggu Ini juga kan Tidak mantap Jadi Kepada sahabat Kura Indonesia Dengan adanya Kejadian yang Begini Terus Saya hanya bisa Memohon Dan berpesan Jangan dengan Serta-merta Menyalahkan Apara Polri Ya Dan tidak perlu Juga terlalu Menyalahkan Adik-adik Remaja kita ini Yang jelas Ya Dilarangnya Balap liar Itu sangat positif Nah ini Ini menjadi Pesan Dan bagi Internal Instisi Polri Juga ini bisa Ini harus menjadi Evaluasi Bahwa Jika menemukan Hal-hal yang Seperti ini Kelap Jangan disuruh Dorong Sampai 6 kilo Ya Karena tidak Semua Fisiknya orang ini Sama Bisa jadi Yang hadir itu Mungkin Dia sudah punya Ada penyakit Jantung Penyakit Apa Ini juga harus Denevaluasi Dan harus Sabar Kalau memang Harus Dijumpukkan Harus sabar Ngantri Atau Kalau bisa Ya Mereka Tetap Naik motor Pelan-pelan Dikawal Ini juga Harus menjadi Evaluasi Biar tidak Jatuh Korban Sia-sia Jadi Mudah-mudahan Tidak terjadi Hal-hal yang Seperti ini Jadi itu saja Pesan saya Kepada sahabatku Semua orang Indonesia Dan khususnya Berpesan juga Kepada Institusi Polri Dalam hal ini Polres Supaya tidak terulang Seperti ini Ya Harus ada evaluasi Cara penanganannya Dan kepada juga Adik-adik remaja Udahlah Tidak perlu Ada lagi Balak-balak liar Tidak perlu Karena itu Akan Ya Kerugiannya Lebih banyak Daripada untungnya Kasian orang tua Di rumah Yang sudah membesarkan Kita Menyukulahkan Kita Mencari uang Berpikir Bagaimana kalian itu Tumbuh besar Dan bisa mengabdi Kepada kedua orang tua Bangsa Negara Dan agama Ini saja kawan Baikkan videonya